Fablo, Benu, dan Ray Utami hapus video ikan asin takut dilaksirin setelah video pernyataan dari suami Berbi Komalasari Galih Ginanjar yang menyebut virus Arafik bau ikan asin memang membuat heboh Unggahan video di saluran youtube milik Fablo, Benu, dan Ray Utami itu menyebut kontroversi dan kritikan dari banyak pihak Bahkan belum lama ini video tersebut telah dihapus dari saluran youtube Fablo dan Ray Menurut Fablo, penghapusan video itu dilakukan atas permintaan Berbi Diminta sama Berbi, diminta sama mereka, kalau enggak mah lanjut kita Enggak masalah itu, kata Fablo saat ditemui bersama Ray di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 2 Juli Fablo mengaku tidak tahu mengapa Berbi meminta video itu dihapus Ia pun enggan berkomentar lebih jauh soal penghapusan video tersebut Enggak tahu, kalau itu tanyakan sama yang bersangkutan saja, kata Fablo Saluran youtube milik Fablo dan Ray itu memang dikenal tanpa sensor Sehingga semua yang terekam akan langsung diunggah mereka tanpa proses editing Terkait pernyataan galih yang jadi kontroversi, Fablo dan Ray mengaku sudah memberitahu Tentang aturan main di konten youtube mereka Dari manajemen kita, saat pertama kali kita mewawancari, kita sudah sampaikan bahwa di dalam video apa yang mau disampaikan, ya sampaikan Kalau tidak mau disampaikan, ya jangan sampaikan, karena video kita itu selalu no editing Selalu kita tayangkan apa adanya, kata Fablo Fablo memang mengundang Gali dan Berbi untuk datang ke rumahnya Mereka diundang untuk bertamu ke rumah Fablo dan Ray sekaligus jadi tamu di konten video mereka Harus diingat, yang datangi kita adalah Gali dan Kumala Bukan kita yang nyamperin mereka Diundang sebagai teman, datang mengunjungi kita Mau nge-vlog boleh, mau ngapain juga boleh Ujar Fablo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax